Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ya Untuk pertemuan kali ini Kita Lanjutkan bahasan tentang proses Keterawatan jiwa Dan untuk slide kali ini Yang akan kita pelajari adalah Tentang pengkajian Keterawatan jiwa ya Untuk pengkajian keterawatan jiwa Karena memang Dalam melakukan pengkajian keterawatan jiwa Kita melakukan Sebuah Hal baru ya Karena yang dikaji disini adalah gangguan Pasien dengan kondisi gangguan jiwa Yang notabene memang Tidak terlihat bentuk Apa namanya sakitnya Secara Real hanya bisa Terlihat dari Perilaku si pasien Nah Yang perlu di Ketahu dulu oleh teman-temannya Jadi untuk Pengkajian pada klien gangguan jiwa Disini ada beberapa cara Yang perlu teman-teman ketahui Jika nanti Klien itu didamping oleh Keluarga atau orang lain Maka Wawancaranya dilakukan Kepada klien terlebih dahulu Kemudian baru keluarganya Nah Apa namanya Data yang didapatkan dari keluarga ini Merupakan data sebagai Ini data tambahan Setelah apa yang disampaikan oleh Klien kepada perawat Jadi sebagai data pendukung Semua keluhan yang disampaikan oleh Pasien Nah Untuk sikap Cara bicara pengkaji dan lingkungan Ini juga akan mempengaruhi penderita Dimana Mempengaruhi ini ya Penderita gangguan jiwa Dimana untuk Sikap Perawat yang kurang terbuka Dalam arti kata Dia sangat menjaga jarak gitu ya Pada saat Komunikasi Kok ternyata Perawatnya Duduknya di Apa namanya Di ruang tamu Pasienya Di dalam kamar gitu Jadi jaraknya jauh Sikap yang kurang terbuka Kemudian cara berbicara pengkaji Misalnya saat komunikasi itu Apa namanya Perawat Berbicara dengan volume keras Akan berbeda Hasilnya Dengan perawat yang berbicara Dengan volume yang sesuai Volume yang standar Jadi tidak keras Tidak juga lemah Disesuaikan dengan Kondisi pasien Nah untuk lingkungan Juga akan mengalami Kondisi pasien dengan jiwa Lingkungan yang nyaman Contohnya Tempat Rawat atau kamar Inap di rumah sakit jiwa Itu disusun Sebegian hingga Seperti Ruangan di dalam rumah Nah ini akan Mempengaruhi Kenyamanan dari diri pasien Untuk tinggal di rumah sakit Dan juga bisa mendukung Untuk kesembuhan pasien Karena pasien merasa nyaman Di rumahnya Sehingga mau untuk melakukan aktivitas Berbedaannya dengan lingkungan yang Memang tidak didesain Seperti layaknya bentuk rumah Misalnya Kayak bentuk Apa namanya Jeruji besi Misalnya Itu kan disusun Akan tambah Memperberat stres Pasien Nah yang tadinya Kita ingin pasiennya sembuh Malah disusun Tambah mendapatkan stres Tambah stres Kemudian Kepercayaan klien Terhadap pengkaji Sangat mempengaruhi Proses pengkajian Dimana ketika pasien itu Belum percaya terhadap Perawat Otomatis Pasien kondisi gangguan jiwa ini Tidak akan Mengutarakan Atau menyampaikan Semua Keluhan atau perasaan Yang ditanyakan oleh Perawat Jadi Kita harus bisa Membina hubungan Saling percaya dulu Kepada Pasien Nah bagaimana caranya Untuk bisa menemukan Kepercayaan ini Kepada klien Ya kita Dengan ini ya Apa namanya Dengan teknik Komunikasi repetik Untuk BHSP Apa itu Kita bisa Frekuensi Bertemu dengan pasien itu Lebih sering Kemudian Menyapa Klien dengan Senyuman yang Hangat Kemudian Menyapa dengan Nama Apa Nama panggilan Kesukaan si pasien Kemudian Bisa juga Kita Selalu Mengikut Sertakan pasien Dalam Aktifitas Di ruangan Nah ini Cukup untuk Bisa menemukan Kepercayaan Klien terhadap Perawat Nah Melancara dilakukan Secara spontan Dan fleksibel Ini yang Maksud saya Kemarin Apa namanya Di set sebelumnya Tentang ini ya Tentang proses pengkajian Kita bisa melakukan Mengumpulkan data Dengan melancara Dan Observasi Nah wawancara ini Jangan terkesan interview Yang pakai Apa namanya Pakai Form Kemudian kita melihat Formnya Formnya ada List pertanyaannya Dipegang Di depan Kemudian kita Menanyakan Tata muka Nah ini kan Terkesannya kaku Dan malah justru Bisa menjadi stresor Bagi pasien Yang ada pasien malah Ketakutan Jadi pergi Jadi wawancaranya ini Dilakukan Secara spontan Seperti Kalau kita lagi Ngobrol Ngobrol Seperti Teman-teman Ngobrol dengan Temannya Jadi ngobrol biasa Hanya yang disampaikan Adalah Pertanyaan Terkait dengan Pengkajian Hal yang perlu Diberhatikan Pada klien Saat pengkajian Itu adalah Reaksi umum Dan sikap Badan Penampilan pasien Juga Aktifitas motorik Pasien Jadi dilihat Apakah pada saat Kita mengkaji Berbicara itu Pasien itu hanya Diam saja Atau Menggenggam Atau mengepalkan Tangan Atau Atau Bahkan Ada juga Yang memukul-mukulkan Tangan Di meja Kemudian Bisa dilihat Juga Espresi Wajahnya Tegang Atau tidak Espresi Muka Kemudian Matanya Kita lihat Melotot Atau tidak Atau Bahkan Matanya Justru Malah Menunduk Saja Ini Perlu Dilihat Karena Untuk Kondisi Seperti Ini Jadi Ada Perbedaan Apa Namanya Perbedaan Tindakannya Dari Pasien Yang Ada Kontak Mata Dengan Pasien Yang Hanya Menunduk Saja Atau Dengan Pasien Yang Matanya Melotot Jadi Ada Perbedaan Tindakan Kepada Pasien Reaksi Otot Ini Juga Dilihat Apakah Ada Tadi Ketegangan Dari Anggota Tubuh Tangan Mengepal Atau Tangan Mukul Mukul Meja Reaksi Apa Yang Dikatakan Ini Juga Dilihat Bagaimana Pasien Menyampaikan Jawaban Dari Setiap Pertanyaan Perawat Apakah Dengan Kalimat Yang Cepat Atau Dengan Bahasa Yang Buruk Atau Seperti Apa Nanti Dilihat Kemudian Reaksi Emosi Apakah Pasien Pada Saat Diajak Berbicara Saat Pengkajian Ini Pasien Itu Bahagia Biasa Aja Takut Atau Marah Ini Perlu Diperhatikan Karena Setiap Pasien Menunjukkan Kondisi Yang Berbeda Tentunya Akan Mempengaruhi Teknik Terapetik Yang Harus Kita Pilih Dan Kita Tentukan Supaya Pasien Itu Mau Diajak Komunikasi Jadi Belum Contohnya Misalnya Reaksi Emosi Yang Ditampilkan Adalah Pasien Marah Misalnya Nah Yang Dilihat Apa Pasien Itu Marah Saunya Dari Mana Pada Saat Kita Tanya Nanya Gimana Perasaannya Hari Ini Mas Kita Tanya Pasien 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 Melotot Tiba-tiba Dia Mengapalkan Tangan Dan Memukul Memukulkan Pemija Apakah Kalau Reaksi Emosi Seperti Itu Kita Lanjutkan Pertanyaannya Tentu Saja Tidak Kalau Lanjutkan Pertanyaan Justru Malah Membahayakan Diri Terawat Sendiri Yang Ada Nanti Pasien Tambah Marah Malah Melakukan Hal Yang Tidak Diinginkan Jadi Kalau Sudah Muncul Adanya Tanda Reaksi Emosi Berlebihan Misalnya Reaksi Emosi Marah Yang Kita Lakukan Berarti Memberhentikan Komunikasi Betul Sekali Untuk Bicara Ini Perlu Dibatikan Pada Klien Saat Pengkajian Apakah Pasien Dapat Berbicara Ada Volume Suaranya Bagaimana Ada Suaranya Tidak Atau Bahkan Volume Suaranya Meninggi Nah Ini Perlu Dikertikan Karena Untuk Espesi Muka Tegang Mata Melotot Reaksi Otot Perlebihan Kemudian Reaksi Emosi Marah Bicaranya Dengan Nanda Yang Keras Menunjukkan Pasien Perilaku Kekerasan Jadi Sedang Amarah Sedang Meluap Kemudian Kalau Misalnya Pasien Hanya Diam Aja Kemudian Menunduk Tidak Ada Kontak Mata Sama Sekali Tidak Ada Volume Suara Nah Ini Pada Pasien HDR Ata Isos Perlakunya Berbeda Kalau Pada Pasien PK Kita Harus Waspada Jisuh Malah Kalau Pada Pasien Isos Dan HDR Kita Malah Lebih Menerapkan Teknik Terapetik Disertai Dengan Ini Apa Namanya Tacing Dengan Sentuhan Terapetik Nah Ada Juga Yang Perhatikan Pada Klien Satu Kajian Itu Apabila Pasien Itu Mungkin Membuat Tulisan Atau Gambar Nah Ini Tidak Perlu Dikaji Apa Yang Dimaksud Tulisan Atau Gambar Yang Dibuat Pasien Apabila Dia Menulis Atau Menggambar Sesuai Dengan Kenyataannya Di Sekitar Pasien Berarti Dia Hanya Ingin Meluatkan Emosi Atau Meluatkan Perasaan Tapi Kalau Misalnya Dia Menulis Atau Lingkungannya Atau Tidak Nyata Nah Bisa Jadi Kemungkinan Pasien Mengalami Gangguan Persepsi Siapa Tau Dia Halusinasi Atau Waham Perlu Diperhatikan Saat Pengkajian Nah Dari Hal-hal Di Sini Jadi Nanti Bisa Mulai Mengarah Ke Spesifik Jadi Sudah Mulai Ada Tanda-tanda Awal Oh Kalau Misalnya Spesifik Tenggang Matanya Melotot Oh Ini Kayaknya Mengarah Ke PK Nah Jadi Nanti Teman-teman Pengkajiannya Spesifik Lebih detail Lagi Explore Di Poin-poin Untuk Kasus Perlaku Keterasan Ya Harap Diperhatikan Ya Jangan Terlalu Berharap Banyak Pada Pengkajian Yang dilakukan Pertama Kali Jadi Karena Komponen Di form Pengkajian Keperawatan Jiwa Ini Sangat Banyak Sekali Saya Tidak Memaksakan Teman-teman Harus Hari Pertama 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 Itu Harus Full Dapat Data Semuanya Enggak Tidak Tidak Bisa Melakukan Pengkajian Memdapatkan Data Dalam Satu Kali Pertama Aja Jadi Memang Pengkajian Itu Bisa Dilakukan Berulang Kali Jadi Beberapa Kali Pertama Baru Nanti Bisa Mendapatkan Data Lengkap Jadi Tidak Masalah Kalau Teman-teman Lakukan Pengkajian Itu Berkali -kali Kemudian Jangan Melawan Menghina Bahkan Meremehkan Klien Dengan Waham Pasien Waham Itu Pasien Memiliki Keyakinan Yang Salah Pada Dirinya Tidak Sesuai Kenyataan Jadi Kalau Misalnya Pasien Waham Mengatakan Aku Ini Adalah Utusan Tuhan Aku Tidak Dari Di Negeri Purwokerto Misalnya Nah Ini Kan Tidak Nyata Kita Tidak Boleh Langsung Kontra Kamu Kok Kayak Gitu Kamu Bukan Bidah Dari Kamu Bukan Kutusan Tuhan Ini Tidak Boleh Ada Statement Yang Keluar Seperti Itu Sebagai Perlawanan Terhadap Statement Dari Pasien Waham Tidak Boleh Juga Untuk Menghina Kamu Siapa Kutusan Tuhan Ya Mana Kutusan Tuhan Kayak Gitu Kamu Bidah Dari Kok Jelek Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Harus Dilakukan Apa Pada Pasien Pasien Waham Ini Apabila Sudah Memunculkan Statement Terhadap Kehatinannya Kita Iyakan Saja Langsung Dialihkan Ke Pertanyaan Sajiknya Atau Dialihkan Ke Aktifitas Kegiatan Hari Ya Nah Tidak Perdebatan Dengan Klien Jadi Kalau Misalnya Kita Sedang Bertanya Sesuatu Misalnya Menanyakan Perasaan Nah Kemudian Pasien Menjawab Hari Ini Bahagia Padahal Pas Kita Lihat Itu Enggak Pasien Enggak Bahagia Matanya Kok Melotot Tangannya Ngepal Gitu Ini Boong Ini Jangan Didebatkan Dengan Klien Cukup Kita Observasi Caja Dan Kita Kumpulkan Datanya Nah Itu Sebagai Data Bahwa Oh Berarti Pasien Ini Dalam Memunculkan Afek Tidak Sesuai Dia Bilangnya Bahagia Tapi Respon Emosinya Yang Ditunjukkan Itu Bukan Bahagia Tapi Marah Jadi Berkebalikan Bersesual Nah Jadi Hindari Perdebatan Cukup Dicatat Saja Atau Di Biakan Saja Untuk Data Pengkajian Kemudian Jangan Terlalu Banyak Menggunakan Teknik Non Verbal Atau Sentuhan Pada Klien Dengan PK Per-PK Ya Karena Pasien PK Per-PK Kan Ini Memang Pasien Dengan Amarah Atau Emosi Jadi Kita Justru Harus Pas Malah Jaga Jarak Komunikasi Posisinya Tetap Di hadapan Di depan Pasien Tetapi Jangan Terlalu Sering Menggunakan Atau Bahkan Dianjurkan Hindari Menggunakan Sentuhan Terapotik Jadi Kita Malah Justru Harus Pasang Sikap Postada Jadi Kuda-kuda Supaya Sikap Duduknya Kaki Posisi Kuda-kuda Supaya Kita Kalau Misalnya Pasien Sudah Terlihat Akan Melakukan Kerasian Kita Bisa Langsung Lari Justru Pada Pasien Isos Dan HDR Ini Baru Boleh Lebih Sering Menggunakan Teknik Non-verbal Dengan Sentuhan Terapotik Itu Khususnya Jadi Pasien Isos Dan HDR Ini Kan Memang Pasien Yang Tidak Percaya Pada Diri Sendiri Kemudian Lebih Merasa Senang Dengan Diri Sendiri Daripada Dengan Orang Lain Jadi Jadi Pada Pasien Isos Dan HDR Ini Justru Akan Lebih Senang Apabila Kita Sering Menggunakan Teknik Non-verbal Sentuhan Terapotik Dengan Teknik Ini Jadi Pasien Merasa Sangat Diberhatikan Nah Ini Juga Salah Satu Teknik Supaya Bisa Memunculkan Kepercayaan Atau Bina Hubungan Saling Percaya Kepada Pasien Kita Mulai Di Komponen Pengkajian Serawatan Jiwa Itu Yang Poin Pertama Di Komporan Pengkajian Ini Ada Identitas Pasien Nah Di Sana Identitas Pasien Nanti Ditulis Identitasnya Secara Lengkap Berserkai Dengan Identitas 62 Pasien Kemudian Yang Kedua Adalah Alasan Masuk Rumah Sakit Nah Alasan Masuk Rumah Sakit Ini Biasanya Dituliskan Terkait Apa Menyebab Penyebab Seketika Itu Yang Menyebabkan Pasien Memunculkan Menyebabkan Menyebabkan Harus Dibawa Ke Rumah Sakit Jadi Dituliskan Contoh Misalnya Pasiennya Ini Di rumah Itu Ngamuk Mecahin Piring Nah Setelah Itu Karena Mecahin Piring Orang Orang Tua Takut Membayarkan Jadi Langsung Dibawa Rumah Sakit Jadi Alasan Masuk Rumah Sakit Apa Ya Betul Jadi Alasan Masuk Rumah Sakit Adalah Mengamuk Dan Memecahkan Serabot Rumah Sangga Nah Untuk Faktor Predisposisi Ini merupakan Penyuluan Jual 6 Bulan Lalu Sedangkan Faktor Resifikasi Adalah Penyuluan Jual Yang Terjadi Kurang Lagi 6 Bulan Ada Untuk Faktor Predisposisi Tadi Yang Sudah Bu Arnie Sampaikan Bahwa Predisposisi Ini Merupakan Penyebab Yang Terjadi Lebih Dari 6 Bulan Yang Lalu Bisa Dikatakan Lebih Dari Setahun Sudah Dikatakan Dari Predisposisi Nah Cara Mengkajinya Dengan Cara Wawancara Jadi Faktor Predisposisi Itu Didapatkan Dari Data Apa Bisa Kita Lihat Dari Riwayat Dirawat Di RSC Sebelumnya Jadi Pernah Punya Kampung Jua Atau Tidak Kemudian Kontrol Dan Minum Obat Satu Atau Tidak Riwayat Trauma Di Masa Lalu Apakah Pernah Jadi Saksi Pernah Jadi Pelaku Atau Korban Dari Trauma Nah Disini Juga Dikaji Dalam Keluarga Ada Riwayat Turunan Atau Riwayat Yang Menurutkan Kampung Jua Atau Tidak Karena Ini Juga Bisa Sebagai Penyebab Dari Sebenarnya Menjual Di Dalam Sebuah Keluarga Atau Dalam Sebuah Keturunan Keluarga Nah Ada Lagi Yang Menjadi Kedisposisi Adalah Pengalaman Yang Dada Menyenangkan Di Masa Lalu Jadi Semua Untuk Pengalaman Buruk Saat Kecil Kemudian Itu Tertanam Dalam Pikiran Terbawa Sampai Dewasa Kemudian Dipendal Individunya Tidak Bisa Mentolerit Atau Menerima Pengalaman Buruk Itu Lama-lama Disitu Di Depresi Nanti Bisa Muncul Gangguan Jua Pengalaman Buruknya Contohnya Misalnya Selalu Dipukul Oleh Ayah Misalnya Atau Selalu Dipukul Oleh Ibu Kemudian Tidak Diakui Orang Tua Kemudian Dikecilkan Di keluarga Besar Kemudian Apa Namanya Pernah Dilakukan Penculikan Jadi Korban Penculikan Nah Ini Pengalaman Buruk Yang memang Dimas Lalu Dan Masih Tertanam Sampai Dewasa Akropresifikasi Ini Kejadiannya Kurang dari 6 bulan Jadi 6 bulan Terakhir Kurang dari 6 bulan Subjeknya Pas Bisa Dengan Orang Yang Tinggal Orang Dengan Pasien Atau Anggota Keluarga Lain Yang Tau Atau Yang Berhubungan Dengan Pasien Nah Juga Subjek Wancara Untuk Kota Presifikasi Adalah Pasien Selan 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 Komponen Komponen Psikososial Komponen Psikososial Di sini Teman Teman Bisa Mencoba Mengkaji Tentang Genogram Atau Sesilah Keluarga Pasien Seperti Biasa Membuat Genogram Ini Adalah Tiga Keturunan Tiga Garis Keturunan Jadi Dari Pakek Orang Tua Dan Si Klien Nah Nanti Jangan Lupa Untuk Menuliskan Keterangan Dari Simbol Genogram Dari Mulai Laki Laki Siapa Perempuan Klien Yang Mana Garis Untuk Tengah Rumah Yang Mana Jelaskan Sesuai Dengan Keterangan Simbol Genogram Nah Kemudian Setelah Membuat Genogram Ini Diberi Penjelasan Tentang Genogram Tapi Penjelasan Genogram Itu Bukan Menuliskan Apa Namanya Bukan Mengeraikan Sil-silah Keluarganya Si Genogram Jadi Isinya Bukan Bukan Seperti Ini Klien Adalah Anak Kedua Dari Tiga Bersaudara Kalian Tinggal Bersama Orang Tuanya Kemudian Dengan Apa Kakeknya Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Seperti Itu Tapi Silahkan Dijelaskan Tentang Tipe Keluarga Yang Tinggal Satu Rumah Itu Dia Tipe Keluarganya Apa Keluarga Inti Keluarga Extended Atau Keluarga Jenis Keluarga Yang Lain Nah Struktur Keluarganya Bagaimana Bisa Ditanyakan Ke Pasien Kalau Pasien Kalau Tidak Tau Berarti Baik Atau Tidak Kemudian Pengambilan Keputusannya Oleh Siapa Seperti Apa Pengambilan Keputusan Apakah Dengan Musyawara Antara Anggota Keluarga Atau Langsung Diputuskan Oleh Kepala Keluarga Atau Seseorang Yang Dengan Atau Seperti Apa Kemudian Peran Peran Keputusan Keluarga Itu Seperti Apa Dijelaskan Disini Yang Selanjutnya Adalah Konsep Diri Dimana Konsep Diri Ini Merupakan Semua Jenis Pikiran Keyakinan Dan Kepercayaan Yang Membuat Seseorang Mengetahui Dirinya Dan Mempengaruhi Hubungannya Dengan Orang Lain Konsep Diri Ini Ada Lima Masih Ingat Ada Citra Tumbuh Atau Gambaran Diri Identitas Diri Ideal Diri Peran Diri Dan Harga Diri Jadi Semua Yang Terkait Dengan Keyakinan Dan Kepercayaan Diri Ini Dinamakan Sebagai Konsep Diri Jadi Teman-teman Silahkan Mengkaji Bagaimana Cikra Tubuh Dari Si Pasien Bagian Tubuh Mana Yang Misukai Pasien Atau Bagian Tubuh Mana Yang Misukai Pasien Kalau Identitas Diri Apa Identitas Diri Ya Ciri Ciri Khasnya Pasien Apa Ciri Khasnya Pasien Watak Pasien Kemudian Jenis Kelaminnya Apa Gitu Kalau Ideal Diri Apa Ideal Ya Ideal Diri Itu Adalah Harapan Dan Cita Cita Pasien Saya Ingin Semuh Saya Ingin Jadi Seorang Pekerja Saya Ingin Jadi Seorang Insinyur Dan Sebagainya Jadi Ideal Diri Ditanyakan Seperti Apa Harga Peran Peran Diri Peran Peran Diri Peran Sosial Kalau Berkewarga Berarti Peran Sebagai Ayah Sebagai Ibu Sebagai Kepala Keluarga Sebagai Suami Sebagai Istri Kalau Di lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat Peran Sebagai Ketua Atau Sebagai Apa Nanti Ditanyakan Ke Pasien Nah Tentang Harga Diri Harga Diri Ini Merupakan Penilaian Terhadap Kemampuan Diri Jadi Bagaimana Dia Menilai Terhadap Kemampuan Dirinya Apakah Dia Merasa Mampu Atau Mengadari Sementara Kemampuan Diri Karena Untuk Bisa Mengetahui Pasien Ini Yang Milik Harga Diri Yang Positif Atau Malah ADF Selanjutnya Adalah Hubungan Sosial Nah Poin Ini Biasanya Di Gali Ata Diri Lengkap Khusus Pada Pasien Yang Menunjukkan Gejala Isos Biasanya Dikaji Ini Memang Terkait Dengan Orang Terdekat Dalam Kehidupan Klien Itu Siapa Baik Itu Dalam Keluarga Maupun Di Lingkungan Tempat Tidaknya Kemudian Tempat Mengadu Meminta Bantuan Material Siapa Gitu Kan Biasanya Setiap Orang Terdekat Yang Bisa Sebagai Tempat Aduan Sebagai Tempat Untuk Minta Bantuan Kemudian Ditanyakan Juga Seran Serta Klien Dalam Kejadian Kompok Di Lingkungannya Jadi Kita Nanti Akan Tahu Seberapa Sosialkah Si Pasien Ini Apabila Memang Pada Saat Kita Tanya Seran Serta Di Lingkungan Masyarakat Ini Pasien Memang Sama Sekal Tidak Pernah Ikutan Ya Jadi Kita Bisa Tau Kan Ternyata Memang Dari Apa Memang Kebiasaannya Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Lain Ditambah Dengan Adanya Sebagai Data Data Yang Langkap Untuk Pasien Isan Kemudian Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Ini Head to Two Sama Seperti Pemeriksaan Fisik Pada Kita Melakukan Pemeriksaan Fisik Bertujuan Untuk Mendapatkan Data Status Kesehatan Fisik Klien Yang Mungkin Bisa Berhubungan Dengan Gangguan Jiwa Klien Misalnya Pasien Yang Melihat Tidak Sudah Bertahun Tahun Nah Dilalah Kok Pasiennya Kopingnya Mal Adaptif Atau Adaptasinya Tidak Baik Sehingga Dia Merasa Jenuh Bosan Terus Tidak Menyukai Tentang Terhadap Dirinya Yang Sakit DNA Bisa Menjadi Kemenjiwa Jadi Ini Perlu Dikaji Apakah Ada Gangguan Fisik Atau Enggak Di Fisik Si Pasien Gangguan Jiwa Ini Kalaupun Tidak Ada Ya Tidak Apa Berarti Memang Si Pasien Ini Yang Terganggu Adalah Status Mentalnya Cara Mengkajinya Inspeksi Palpasi Ausultasi Dan Perkusi Seperti Biasa Kita Melakukan Pemeriksaan Fisik Kemudian Selanjutnya Adalah Pemeriksaan Status Mental Nah Ini Merupakan Pemeriksaan Inti Di Pengkajian Keterawatan Pasien Gangguan Jiwa Jadi Di Pasien Gangguan Jiwa Ini Yang Harus Wajib Teman Tau Dan Teman-teman Kuasai Untuk Pemeriksaannya Ada 13 Poin Ada Penampilan Pembicaraan Aktivitas Motorik Alam Perasaan Apek Interaksi Selama Wancara Persepsi Sensori Proses Pikir Isi Pikir Kesadaran Orientasi Tingkat Konsentrasi Berhitung Kemampuan Penilaian Daya Terjadi Ada 13 Komponen Kita Kita Bahas Satu Persatu Bulannya Tidak Tidak Mengharuskan Halval Langsung 13 Komponen Satus Mental Tapi Pelan-pelan Teman-teman Sering Buka Sering Baca Supaya Teman-teman Bisa Paham Satus Mental Itu Yang Perlu Dikaji Apa Aja Untuk Komponen Yang Pertama Adalah Penampilan Ini Yang Dilihat Apa Jadi Penampilan Secara Umum Klien Meliputi Penampilan Usia Cara Berpakaian Kebersihan Sikap Tubuh Cara Berjalan Ekspresi Wajah Kontak Matanya Status Gisi Secara Umum Jadi Status Gisi Secara Umum Bisa Dilihat Dari Badanya Gemuk Atau Kurus Terlihat Dari Turgor Kulitnya Juga Kering Atau Elastis Nanti Nanti Dengan Di Diobservasi Nanti Setelah Diobservasi Kalau penampilan Ini Tidak Belum Ditanyakan Jadi Cukup Dilihat Nanti Tinggal Ditulis Datanya Dari S Observasi Pembicaraan Ini Juga Diobservasi Diobservasi Cara Berbicara Klien Apakah Pada Saat Kita Ajak Komunikasi Saat Kita Melakukan Pengkajian Saat Ditanya Tanya Bagaimana Cara Berbicara Pasien Pembicara Apakah Faktensinya Cepat Atau Lambat Volumenya Keras Atau Lembut Jumlah Pembicaraannya Jumlah Kata Yang Dicapkan Sedikit Atau Banyak Karakteristik Pembicaraannya Atau Berbicaranya Gagap Atau Menunjukkan Aksen Yang Tidak Wajar Pada Saat Berbicara Misalnya Pada Saat Berbicara Kok Matanya Melirik Kanan Ke kiri Atau Malah Matanya Bolak Balik Meremelek Meremelek Nah Ini Perlu Diobservasi Silahkan Langsung Dikulis Saja Hasil Observasi Dari Pembicaraan Pasien Nah Selanjutnya Untuk Aktivitas Motorik Aktivitas Motorik Merupakan Gerakan Fisik Yang Ditunjukkan Klien Selama Dalam Melakukan Pengkajian Nah Ini Juga Diobservasi Biasanya Aktivitas Motorik Ini Cenderung Sangat Terlihat Aktivitas Motorik Yang Mencolok Itu Di Pasien PK atau RTK Fokus Penilaiannya Adalah Tingkat Aktivitas Dan Menerisma Isyarat Tubuh Yang Tidak Wajar Jadi Nanti Dilihat Apakah Hasil Pengkajianya Anda ingin Apakah Kitas motoriknya Terlihat Lesu Gelisah Kemudian Grimason Grimason Itu Gerakan Di Wajah Yang Tidak Wajar Misalnya Atau Ujung bibir Naik Ke atas Kemudian Mata Kedip-kedip Sendiri Yang Satu Salah Satunya Melek Itu Mungkin Terjadi Nanti Dilihat Pada Pasien Apakah Dia Ada Gijalah Ini Atau Tremor Biasanya Ditunjukkan Pada Tangan Hosen Halusinasi Kemudian Hosen RTK Ada Tremor Kompulsif Ini Bisa Ditunjukkan Dengan Tindakan Yang Mengarah Ke Apa Namanya Mengarah Ke Peluapan Emosi Dan Dilakukan Berulang-ulang Misalnya Mengapalkan Tangan Kemudian Dibuka Mengapalkan Tangan Dibuka Atau Mengapalkan Tangan Kemudian Dipukul-pukulkan Di meja Atau Tangannya Ditegang-pegang Sampai Berkeringat Belak-belak Nah Ada juga Aktivitas motorik Tegang Tegang Ini Ditunjukkan Dengan Tatapan Mata Yang Tataman Mata Yang Apa namanya Tajam Yang melotot Biasanya Kemudian Badanya Sudah Terlihat Tegang Jadi Pas Di saat Pengkajian Saat Dikanya Perawat Bukanya Menerima Pedatangan Perawat Untuk Dia ada Komunikasi Tapi Seperti Menantang Dia tegang Tangannya Mengepal Atau Kakinya Sudah Siap Tergi Akan Lari Nah Ini Biasanya Ditunjukkan Pada Pasien PK PRPK Nah Selanjutnya Adalah Agitasi Jadung Berdebar Ini Ditunjukkan Pandangan Jadung Berdebar Dibar Biasanya Ditunjukkan Dengan Perlaku Yang Berulang Kali Atau Perlaku Yang Tidak Wajar Dilakukan Secara Cepat Selanjutnya Adalah Alam Perasaan Atau Mood 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 Ini Merupakan Nada Perasaan Yang Menyenangkan Atau Tidak Menyenangkan Yang Menyertai Suatu Pikiran Dan Berlangsung Relatif Lama Jadi Isi Perasaan Dari Si Pasien Ini Biasanya Dipengaruhi Oleh Pikirannya Kalau Pikirannya Lagi Butok Pagi Jenuh Biasanya Moodnya Jelek Bad Mood Ini Dilakukan Dengan Mengkaji Dengan Wawancara Ditanya Bagaimana Perasaan Bapak Perasaan Ibu Perasaan Mas Mbak Saat Ini Bagaimana Perasaannya Pagi Ini Ditanyakan Ke Pasien Hasil Pengkajian Ada Sedih Takut Putus Asa Khawatir Kendira Atau Euforia Ditanyakan Ke Pasien Untuk Perasaannya Saat Ini Saat Dikaji Saat Ketemu Perasaan Seperti Apa Kemudian Selanjutnya Adalah Afek Afek Ini Merupakan Respon Emosi Jadi Bentuk Ekspresi Dari Perasaan Terlihat Dari Ekspresi Wajah Cara Mengkajinya Amati Ekspresi Wajah Klien Pada Saat Merespon Stimulus Sedih Atau Gembira Jadi Bisa Dicek Kalau Misalnya Kita Menstimulus Sedih Atau Gembira Misalnya Kita Kasih Hadiah Ini Aku Punya Makanan Banyak Ini Adalah Sebuah Kebahagiaan Karena Diberikan Hadiah Tapi Kita Lihat Apakah Pasien Ini Menunjukkan Ekspresi Kebahagiaan Atau Berbeda Atau Malah Dia Marah Atau Dia Sedih Dilihat Untuk Ekspresinya Nah Hasil Pengkajiannya Adalah Appropriate Itu Adalah Ekspresi Wajah Yang Sesuai Affectnya Sesuai Kalau Inappropriate Berarti Affectnya Tidak Sesuai Affect Sesuai Itu Berarti Misalnya Pasien Mengatakan Bahagia Ekspresi Mukanya Bahagia Tersenyum Kemudian Mukanya Relax Tapi Kalau Misalnya Pasien Mengatakan Marah Ekspresi Mukanya Sudah Menunjukkan Marah Mata 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 Melotot Agar Mata Pegang Sesuai Tapi Kalau Inappropriate Itu Adalah Affect Yang Tidak Sesuai Jenisnya Apa Ada Affect Datar Affect Tumpul Ambil Dan Tidak Serasi Affect Datar Itu Jadi Pasien No Expression Jadi Tidak Ada Expression Di Semua Stimulus Mau Dia Bilang Bahagia Senang Sedih Takut Khawatir Kemudian Marah Ekspresinya Sama Ekspresi Wajahnya Bentuk Mukanya Sama Seperti Itu Nah Kalau Affect Tumpul Affect Tumpul Ini Jadi Pasien Akan Memunculkan Ekspresi Apa Namanya Respon Emosi Menunculkan Ekspresi Wajah Tapi Dengan Stimulus Yang Sangat Kuat Misalnya Tadi Saya Perawat Memberikan Hadiah Hadiahnya Makanan Tapi Menurut Pasien Itu Bukan Sebuah Hadiah Yang Wah Jadi Menurut Dia Biasa Dia Tidak Bahagia Berbeda Misalnya Kita Berikan Apa Namanya Hadiah Makanan Atau Baju Atau Bunika Disertai Dengan Balon Balon Yang Kemudian Kita Letuskan Sampai Berbunyi Nah Ini Bisa Memunculkan Adanya Perasaan Bahagia Jadi Dia Nanti Baru Bisa Menurut Pasien Itu Biasa Ada Dia Tidak Menunjukkan Ekspresi Seperti Yang Dikatakan Kemudian Afek Label Ini Adalah Afek Yang Berubah Sekarang Bilangnya Bahagia Ekspresi Wajahnya Tertawa Tapi Tidak Menang Jadi Berubah Kemudian Tidak Sesuai Antara Yang Disampaikan Dengan Ekspresi Wajah Selanjutnya Adalah Interaksi Selama Wawancara Interaksi Selama Wawancara Ini Juga Diobservasi Diobservasi Tingkah Laku Pasien Selama Wawancara Dengan Terawat Hasil Pengkajiannya Apakah Pasien itu Kooperatif Atau Tidak Kooperatif Jadi Kooperatif Itu Mau Mengikuti Apa Yang Diinstrusikan Oleh Terawat Atau Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Sesuai Jawabannya Dengan Pertanyaan Terawat Itu Kooperatif Tidak Kooperatif Tidak Kooperatif Contoh Sedang Diajak Berbicara Pasiennya Malah Kandangannya Atau kontak Matanya Kesana Kesini Jadi Tidak Memandang Perawat Atau Bahkan Pada Saat Diajak Bicara Pasiennya Itu Malah Pergi Berdiri Atau Lari Ini Tidak 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 Mudah Tersinggung Jadi Dikaji Pasien Yang Mudah Tersinggung Biasanya Ditunjukkan Tanda Ekspresi Wajah Yang Tiba-tiba Menegang Seketika Misalnya Ditanya Siapa Orang Terdekat Dengan Anda Misalnya Karena Pasien Merasa Dikucurkan Oleh Keluarga Jadi Sebel sama Keluarga Pada Saat Tidak Seperti Itu Dia Tiba-tiba Langsung Bentak Berbicara Jangan Volume Yang Tinggi Ini Mudah Tersinggung Nanti Dikaji Diobservasi Selama Interaksi Kontak Mata Dilihat Apakah Ada Kontak Mata Atau Tidak Ada Kontak Mata Berarti Pasien Mau Menatap Mata Perawat Selama Komunikasi Kalau Tidak Ada Kontak Mata Berarti Pasien Selalu Menindu Selama Komunikasi Berlangsung Defense Ini Artinya Bertahan Jadi Pada Saat Dilakukan Pengkajian Saat Diajak Komunikasi Pasien Ini Seperti Ada Tahanan Diri Kalau Misalnya Ditanya Tentang Orang Terdekat Pasien Siapa Dia Seperti Perlawanan Atau Penahanan Diri Supaya Tidak Ditanyai Tentang Orang Terdekat Yang Ditunjukkan Biasanya Dia Bisa Menghindar Atau Kontak Mata Tiba-tiba Tajam Selanjutnya Adalah Persepsi Sensori Persepsi Ini Merupakan Kemampuan Atau Daya Untuk Memenal Suatu Objek Kualitas Hubungan Dan Perbedaan Objek Melalui Proses Mengamati Dan Mengertikannya Setelah Panca Indra Mendapat Stimulus Cara Mengkajinya Ini Dengan Memawancara Menanyakan Apakah Klien Mendengar Melihat Mencium Merabah Merasakan Sesuatu Yang Tidak Ada Wujudnya Jadi Persepsi 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 Terkait Lima Panca Indra Perlihatan Pendengaran Penghidu Penciuman Terabahan Terasa Kemudian Dikaji Isinya Jadi Dan Respond Respond Client Seperti Apa Respond Client Terhadap Sesuatu Yang Tidak Nyata Tersebut Apakah Berteriak Apakah Menangis Atau Lari Atau Seperti Apa Nenya Dikaji Ini Merupakan Perkajian Untuk Identifikasi Gangguan Persepsi Yang Pertanyaan Jadi Ada Isi Waktu Prequensi Situasi Pemicu Dan Respond Client Macam Gangguan Persepsi Ini Maka Akan Muncul Halusinasi Halusinasi Terjadi Jika Ditangkap Oleh Tanca Indra Dengan Objek Yang Tidak Ada Tapi Dalam Keadaan Sadar Jadi Tadi Melihat Mendengar Sesuatu Tapi Tidak Ada Pernyataan Contoh Misalnya Sekarang Teman-teman Lagi Duduk Di depan Lagi Slight Bu Arnie Tiba-tiba Teman-teman Bilang Di Slight Ada Ikan Lumba Sedang Berenang Di Laut Padahal Tidak Ada Ini Adalah Sebuah Gangguan Sensori Halusinasi Jadi Dalam Keadaan Sadar Tapi Dia Merasa Bahwa Dia Melihat Sesuatu Yang Tidak Ada Macam Gangguan Konsepsi Itu Halusinasi Dan Ilusi Kalau Halusinasi Itu Objeknya Tidak Ada Kalau Ilusi Objeknya Ada Tapi Tapi Dia Mengungkapkan Tidak Sesuai Kenyataan Contoh Ilusi Di depan Anda Ini laptop Layar Laptop Lagi Melihat Slide Bu Arnie Tapi Kalau Pasien Dengan Ilusi Dia Tidak Menyebutkan Dia Sedang Melihat Slide Materi Di Laptop Yang Dia Bilang Ini Saya Sedang Menggambar Lukisan Berbeda Itu Namanya Ilusi Halusinasi Tidak Ada Objek Ilusi Ada Objek Tapi Tidak Nyata Kemudian Proses Pikir Proses Pikir Itu Merupakan Proses Untuk Menentukan Memahami Penyataan Dan Penalaran Jadi Proses Pikir Yang Wajar Itu Akan Mengandung Arus Ide Atau Simbol Yang Terarah Dan Bertujuan Pada Realita Cara Mengkaji Proses Pikir Ini Adalah Diobservasi Arus Pembicaraan Klien Dalam Menyampaikan Ide Jadi Pas Kita Ajak Bicara Pasien Itu Sama Diobservasi Apakah Arus Pembicaraan Itu Nyambung Atau Tidak Atau Bisa Dilihat Arus Pembicaraan Itu Satu Tema Setopik Atau Malah Loncat-loncat Topik Jadi Dilihat Bangguan Proses Pikir Itu Nanti Ada Sirkuntansial Sirkuntansial Ini Adalah Apa Proses Pikir Yang Muter-muter Muter-muter Tapi Nanti Mengarah Pada Satu Ide Pembicaraan Kalau Tangensial Proses Pikir Yang Sangat Panjang Muter-muter Dan Tidak Mengarah Pada Satu Ide Pembicaraan Contoh Kalau Sirkuntansial Ini Muter-muter Tapi Nanti Ada Jawaban Contoh Ditanya Hari ini Makan Apa Mbak Tanya Ke Pasien Jawaban Yang Kita Harapkan Adalah Makanannya Apa Yang Tadi Dimakan Harapannya Bisa Jadi Pasien Mengatakan Tadi Makan Dengan Ikan Atau Tadi Makan Dengan Telur Gitu Adalah Apa Namanya Jawaban Yang Diharapkan Dari Pasien Kalau Serkuntansial Nanti Pasien Akan Menjawab Jadi Dia Muter-muter Dulu Dia Akan Menjawab Tadi Aku Bangun Pagi Terus Aku Mandi Terus Lari Pagi Sama Perawat Perawat Ketemu Sama Teman Teman Di Ruangan Lain Terus Makan Makan Sama Telur Ada Ide Pembicaraan Pastikan Ada Jawabannya Ini Serkuntansial Muter-muter Dulu Ditanya Makannya Apa Tapi Dia Jawabnya Kayak Tadi Saya Bangun Tidur Tadi Terus Bangun Pagi Mandi Terus Senam Sama Perawat Jalan-jalan Ketemu Pasien Lah Yang Ditanya Makannya Apa Tapi Tidak Ada Jawabannya Nah Ini Tanya Siap Kalau Asosiasi Longgar Asosiasi Longgar Ini Jadi Ide Pembicaraannya Meluas Tema Pembicaraannya Meluas Tadi Yang Dibahas Adalah Makanan Hari Ini Tapi Dia Meluas Karena Hari Ini Tadi Dia Sudah Melakukan Makan Dan Senam Dia Menceritakannya Dengan Sedetail-detailnya Jadi Hari Ini Makan Pagi Dengan Telor Telor Tadi Direbus Atau Digoreng Kemudian Yang Mengantarkan Makanan Siapa Tadi Diantarkan Oleh Dari Sisi Terus Tadi Makan Berdekatan Dengan Temannya Lain Habis Selesai Makan Kemudian Cuci Piring Sendiri Habis Itu Aku Nonton TV Terus Habis Itu Ada TAK Nah Ini Selesai Longgar Kalau Flight of Idea Itu Adalah Topik Pembicaraan Yang Melompat Lompat Lagi Ngomongin Makanan Tema Makanan Tiba-tiba Dia Loncat Pembicaraan Tema Hobi Kesukaan Nanti Habis Hobi Balik Lagi Ke Makanan Beri Makanan Balik Ke Orang Terdekat Atau Sahabat Dekat Siapa Nanti Balik Lagi Kemana Jadi Lompat Lompat Kalau Blocking Ini Adalah Proses Pikir Yang Dimana Saat Berbicara Itu Terjadi Kondisi Diam Sejenak Jadi Blocking Ada Kondisi Diam Sejenak Terhenti Terhenti Nggak Mau Ngomong Apa Jadi Pas Lagi Diajak Komunikasi Dengan Tawa Pasien Diam Terus Nggak Mulai Mula Lagi Ngomong Ini Blocking Kalau Presoverasi Ini Adalah Mengulang Jawaban Sudah Sesuai Dengan Pertanyaan Perawat Tapi Diulang Ulang Sampai Beberapa Kali Kepada Perawat Dimana Hal Ini Menunjukkan Kepuasan Pada Diri Pasien Dimana Pasien Sudah Berhasil Untuk Mengulang Jawaban Contoh Kayak Dari Ditanya Hari Ini Makannya Apa Pasien Akan Menyewa Kini Aku Makan Telor Terus Tadi Aku Mandi Habis Itu Mau TAK Eh Tadi Aku Makan Telor Loh Telor Digoreng Kenapa Diulang Ulang Karena Pasien Suka Terhadap Hal Tersebut Selanjutnya Isi Pikir Isi Pikir Itu Merupakan Sesuatu Apa Yang Sudah Dipikirkan Oleh Klien Isi Pikir Menghasil Pada Arti Spesifik Yang Diekspresikan Oleh Klien Dalam Komunikasi Nanti Cara Menghaji Dengan Wawancara Dikaji Dari Isi Pikir Ini Nanti Akan Ketauan Dikaji Ada Tidaknya Waham Dan Tidaknya Fobia Gangguan Isi Pikir Ini Ada Waham Fobia Obsesi Hipokondria Pikiran Magis Dan Pikiran Magik Dan Ide Terkait Waham Itu Berarti Isi Pikir Dimana Dia Meyakini Sesuatu Tapi Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Kalau Kondria Isi Pikir Yang Selalu Merasa Ketakutan Akan Sesuatu Yang Mengancam Tapi Tidak Nyata Kalau Obsesi Isi Pikir Dimana Dia Mengharapkan Mengintam Sesuatu Menjadi Miliknya Tetapi Tidak Pernah Jadi Kenyataan Kalau Hipokondria Ini Merasa Bahwa Salah Satu Dari Organ Tubuh Ini Merupakan Milik Orang Lain Kalau Pikiran Magic Ini Merasa Bahwa Yang Ada Di Pikirannya Segala Sesuatu Yang Dilakukannya Itu Berasal Dari Pikiran Magic Yang Masuk Di Dalam Pikirannya Jadi Merasa Bahwa Ini Aku Contohnya Aku Dibisikin Oleh Nyirorokidul Supaya Aku Ngajarin Kamu Untuk Bertapa Misalnya Ini Pikiran Magic Kalau Ide Terkait Ini Isi Pikiran Dalam Diri Individu Dimana Seseorang Merasa Bahwa Segala Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Merupakan Hasil Ide Dari 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 Dirinya Jadi Merasa Misalnya Orang Ada Seseorang Sedang Melakukan Hidangan Kekerasan Sedang Memecah Atau Mukul Mukul Kaca Nah Dia Merasa Bahwa Itu Karena Aku Yang Memerintah Dia Aku Bilang Suruh Mecah Kaca Jadi Orang Itu Mecah Kaca Nah Ini Ide Terkait Kemudian Kesadaran Dan Orientasi Dimana Kesadaran Ini Merupakan Kemampuan Individu Untuk Melakukan Hubungan Dengan Lingkungan Dan Dirinya Melalui Panca Indra Jadi Kemampuan Fungsi Dari Panca Indra Kalau Orientasi Kemampuan Seseorang Untuk Mengenal Waktu Tempat Dan Orang Dikaji Dengan Cara Wawancara Ditanyakan Orientasi Waktu Orang Dan Tempat Di Saat Selain Berada Saat Itu Bisa Ditanyakan Memory Jangka Panjang Itu Peristiwa Satu Bulan Yang Lalu Kalau Jangka Pendek Satu Minggu Yang Lalu Kalau Memory Segera Ini Kurang Dari 24 Jam Berarti Yang Baru Segera Perjadi Konsentrasi Dan Berhitung Ini Merupakan Kemampuan Konsentrasi Merupakan Kemampuan Klien Untuk Memfokuskan Perhatian Pada Waktu Tentu Berhitung Ini Merupakan Kemampuan Klien Untuk Mengerjakan Hitungan Sederhana Maupun Kompleks Bisa Dikaji Dengan Olsar Ditanyakan Pasien Untuk Bisa Menyebutkan Beberapa Benda Dan Memintasai Mengulangi Benda-benda yang Terdisebutkan Di sekitarnya Atau Bisa Menghitung Mundur Secara Sederhana Dari 1, 2, 3, 4, 5 Diminta Pasien Menghitung Mundur Dari 5 Sampai 1 Nah Ini Pasien Masih Bisa Konsentrasi Yang Berhitung Atau Tidak Kalau Masih Bisa Berarti Bagus Kalau Sudah Bisa Mengalami Pembuan Kemampuan Untuk Penilaian Jadi Penilaian Ini Merupakan Kemampuan Penilaian Untuk Membeli Keputusan Atas Pilihan Pilihan Yang Di Sekitarnya Jadi Cara Mengkajinya Di Pasien Diberikan Setinggal 2 Pilihan Sederhana Dan Meminta Untuk Memilih Salah Satu Fokus Penilainya Adalah Kemampuan Klien Dalam Mengambil Keputusan Dan Alasan Atas Pilihan Tersebut Jadi Contoh Untuk Mengkaji Penilaian Ini Jadi Pada Saat Kita Ajak Komunikasi Pasien Nah Ternyata Di Lantai Sekitar Pasien Itu Kotor Ada Sampah Kita Bisa Berikan Stimulus Dengan 2 Pilihan Kita Sodorkan Sapu Dan Satu Lagi Adalah Ini Apa Namanya Satunya Sapu Ijuk Satunya Lapel Nah Yang Dilihat Di Lantai Dekat Klien Itu Adalah Kertas Yang Berserakan Jadi Kita Minta Pasien Untuk Memilih Lapel Atau Sapu Ijuk Untuk Menyapu Kertas Kalau Pasien Yang Bisa Memilih Yang sesuai Harusnya Kan Memilih Sapu Ijuk Berarti Kalau Pasien Bisa Memilih Sapu Ijuk Dengan Baik Berarti Kemampuan Penilaian Masih Bagus Tapi Kalau Dia Memilih Pell Mungkin Ada Gangguan Dalam Kemampuan Penilaian Gangguan Penilaian Ringan Berarti Mampu Dengan Bantuan Ini Artinya Pasien Mampu Memilih Tetapi Dengan Diarahkan Oleh Perawat Kemudian Bermakna Ini Berarti Tidak Mampu Dengan Bantuan Jadi Pas Diarahin Dengan Parawat Sudah Dikasih Kode Sudah Ditunjukkan Atau Diarahkan Tapi Pasien Tidak Mampu Memilih Salah Satunya Dari Dua Pilihan Itu Berarti Dia Memiliki Kemampuan Yang Bermakna Kemudian Daya Tilik Diri Ini Merupakan Kemampuan Klien Dalam Menyadari Terhadap Suatu Gangguan Yang terjadi Pada Dirinya Ini Biasanya Kalau Pada Pasien Yang Pasien Gangguan Cila Yang Masih Labil Ini Daya Tulip Dirinya Kurang Jadi Dia Akan Menyatakan Bahwa Dia Itu Tidak Mengalami Sakit Atau Dia Denial Dengan Konfidiring Tapi Kalau Sudah Kooperatif Biasanya Daya Tulip Dirinya Bagus Insight Bagus Dia Menyadari Bahwa Saya Sakit Jiwa Dirawat Disini Sekarang Saya Sudah Mau Pulang Ini Terlalu Dikaji Insight Pada Pasien Yang Menjua Karena Nanti Bisa Mengetahui Seberapa Parah Seberapa Berat Kondisi Masalah Si Pasien Bisa Dilihat Dari Pengkajian Insight Ini Nah Gangguan Daya Kilik Diri Ini Nanti Bisa Melikuti Mengingkari Atau Menyalahkan Hal Yang Dilihat Dirinya Ini Denial Kalau Menyalahkan Hal Dilihat Dilihat Dirinya Berarti Menyalahkan Orang Orang Lain Yang Menyebabkan Dia Menimbulkan Gangguan Jiwa Dan Dirawat Di Rumah Sakit Ini Menyalahkan Hal Dilihat Dirinya Nah Untuk Pengajian Selanjutnya Itu Adalah Mekanisme Coping Ini Merupakan Upaya Penyelesaian Masalah Yang Dilakukan Pasien Jadi Bagaimana Cara Si Pasien Itu Ketika Mendapatkan Masalah Apakah Berdiam Diri Menyimpan Diri Sendiri Atau Cerita Ke Keluarga Atau Bagaimana Melakukan Mekanisme Coping Mekanisme Coping Ada Mekanisme Coping Adaptive Jadi Cara Penyelesaian Yang Baik Dan Mekanisme Coping Mal Adaptive Jadi Cara Penyelesaian Masalah Yang Buruk Nanti Dikaji Kemudian Kebutuhan Persiapan Pulang Itu Antara Lain Ada Kebutuhan Pasien Untuk Kemudian ADL Nutrisi Istrih Tidur Aktivitas Di rumah Pemilihan Kesehatan Dan Juga Pengunuhan Obat Ini Biasanya Seperti Di Chat Planning Jadi Disampaikan Sebelum Pasien Itu Diperbolehkan Pulang Nah Untuk Aspek Medis Ini Berupa Diakmosa Medis Dan Terapi Medis Yang Diberikan Juga Nanti Tetap Diajarkan Ketika Nanti Pasien Sudah Di Rumah Bagaimana Cara Konsumsi Obat Yang Peratur Sesuai Dengan Cetam Selanjutnya Pengetahuan Atau Persepsi Dan Harapan Keluarga Dan Pasien Jadi Persepsi Atau Pengetahuan Dari Keluarga Dan Harapan Keluarga Atau Pasien Terhadap Masalah Yang Dalam Pasien Itu Tadi Untuk Komponen Dari Isi Pengkajian Ketalatan Jiwa Cukup Banyak Komponen Ya Tenang Saja Untuk Melakukan Pengkajian Itu Tadi Yang Bu Arnie Sampaikan Tidak Wajib Dalam Satu Kali Ketemu Harus Terpenuhi Semua Datangnya Tapi Bisa Dilakukan Secara Bertahap Berulang Kali Beberapa Kali Pertemuan Nah Sebelum Kita Melakukan Pengkajian Ini Atau Melakukan Asuhan Ketawatan Memang Seperti Yang Sudah Disampaikan Di Materi Sebelumnya Kita Harus Menyusup Laporan Pendahuluan Dan Strategi Pelaksanaan Jadi Untuk Formatnya Nanti Akan Saya Lampirkan Di Pertemuan Ini Untuk Format Lakoran Pendahuluan Jadi Ada Halaman Judul Pengetahuan Penimbang Disposisi Presipitasi Manifestasi Klinis Penatah Pertemuan Psikopatologi Terkauan Masalah Dan Asketnya Secara Teori Seperti Apa Strategi Untuk Strategi Perlaksanaan Jadi Disini Ada Kondisi Klien Berisi Data Fokus DSDO Kemudian Diagnosa Kerohatan Si pasien Apa Satu Aja Single Statement Diagnosa Tujuannya Atau SP Itu SPF Misalnya SP1 Halusinasi Berarti Tujuannya Untuk Apa SP2 Halusinasi Tujuannya Untuk Apa Jadi Disesuaikan Dengan SP Nah Strategi Pelaksanaannya Berdiri Dari Pas Orientasi Kerja Dan Terminasi Nah Ini Yang Buarni Sampaikan Strategi Pelaksanaan Ini Ini Harus Selalu Dibuat Sebelum Teman-teman Melakukan Implementasi Komunikasi Terapetik Ke Pasien Jadi Setelah Tadi Melakukan Pengkajian Mengumpulkan Semua Data-data Kemudian Ketemu Diagnosanya Dan Membuat Intervensi Keperawatan Sudah kan Ketemu Nah Berarti kan Setelah itu Akan Berencana Untuk Melakukan Implementasi Nah Sebelum Ketemu Pasien Sebelum Melakukan Implementasi Teman-teman Harus Membuat Format Ini Dulu Membuat Strategi Pelaksanaan Seperti Yang Sudah Disampaikan Di Matadi Sebelumnya Strategi Pelaksanaan Ini Merupakan Pedoman Atau Alat Untuk Melakukan Komunikasi Terapetik Jadi Rencana Pembicaraan Rencana Komunikasi Yang Akan Dilakukan Ke Sasyon Nah Sekarang Bisa Dilihat Dari Kondisi Klien Jadi Kondisi Klien Ini Berisi DSDO Teman-teman Bisa Melihat Dari Hasil Pengkajian Jadi Dilihat Dari Hasil Pengkajian Kalian DSDO Yang Sesuai Apa Misalnya Ini Mau Membuat SP Halusinasi Berarti Yang Dituliskan Di Kondisi Klien Adalah DSDO Yang Mendukung Data Halusinasi Nah Kemudian Tujuannya Disesuaikan Apakah Ini SP1 Halusinasi Atau SP2 Atau SP Ketiga Nanti Bisa Disesuaikan Dengan SP-nya Kemudian Tinggal Dilengkapi Di Fase Orientasi Kerja Dan Terminasi Jadi Penulisan Strategi Kelaksanaan Ini Untuk Fase Orientasi Kerja Dan Terminasi Ini Bentuknya Seperti Kalimat Langsung Jadi Salam Silahkan Teman Tuliskan Di Sana Apa Yang Ingin Kalian Ucapkan Untuk Salam Untuk Seperti Apa Misalnya Selamat Pagi Pak Selamat Pagi Mbak Perkenalan Perkenalkan Nama Saya Arnie Dari Universitas Harapan Bangsa Disini Akan Meraum Bantu Akan Merawat Bapak Membantu Menimbulkan Langkah Yang Dialami Bapak Kayasif Pagi Dari Jam 7 Sampai Jam 2 Seperti Perkenalan Itu Dituliskan Kalimat Yang Akan Ucapan Itu Dituliskan Sampai Di Fasil Terminasi Oke Demikian Tadi Untuk Materi Pertemuan Hari Ini Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Belajar Tentang Proses Perawatan Jiwa Jadi Nanti Di Pertemuan Ini Akan Ada Lampiran Format Asketnya Nanti Silahkan Teman-teman Belajari Lagi Bisa Baca Di Buku Referensi Lain Terkait Proses Jiwa Supaya Tambah Mantap Oke Semangat Belajar Untuk Proses Kepatan Jiwa Salam Saya Jiwa Ketemati Pertemuan Selanjutnya Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Lanjut Di Forum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan Pertemuan Pertemuan